Halo Sobat Corong ID, sahabat sekalian, kali ini admin akan membahas tentang suatu nasib Alutsista Anak Bangsa, dimana berita ini berasal dari PT Pindad, yakni tentang pembelian 18 unit tank medium harimau untuk TNI Angkatan Darat, yang mengundang berbagai macam pembahasan, salah satunya adalah tentang harganya yang mencapai 105 miliar per unitnya. Namun sebelum kita lanjut, usahakan untuk nonton video hingga selesai ya, agar tidak gagal paham. Oke, mari kita awali pembahasan ini dengan membahas kisaran harganya. Dengan kisaran 7,5 juta USD atau sekitar 150 miliar per unitnya ini tentu sangatlah mahal. Tidak dipungkiri bahwa harga yang mahal tersebut bisa menjadi salah satu alasan bagi Kementerian Pertahanan mengorder dengan kuantitas yang kecil, yakni dengan total kurang dari 36 unit pada batch pertama dan batch kedua. Sebagai perbandingannya, pada tahun 2013 dengan anggaran 280 juta USD, kita berhasil mendatangkan 180 unit tank terbaik dunia, yakni tank Leopard 2 dan Marder Infantry Fighting Vehicle. Dimana pada saat itu tank Leopard 2 RI yang sudah dimodifikasi dihargai dengan harga 16 miliar per unitnya, dan tank Leopard versi standar dihargai kurang dari setengahnya yakni hanya 6,7 miliar per unitnya. Ya walaupun, dalam tanda kutip beda kelas dengan tank Leopard, terlebih tank Leopard adalah tank bekas pakai, akan tetapi dari segi kualitas jika dibandingkan dengan tank Leopard paling murah yakni Leopard 2A4, tentu lebih baik tank Leopard 2A4, karena ini adalah main battle tank dengan daya hancur sangat tinggi, serta memiliki lapisan baja tebal sehingga sulit dikalahkan. Sahabat sekalian, perlu kita garis bawahi bahwa tank Harimau sendiri merupakan sebuah loncatan teknologi militer Indonesia, yang mana masa depan tank Harimau ini sangatlah bagus. Sebut saja casis dari tank Harimau ini bisa digunakan oleh BUMN atau BUMS yang bergerak di industri pertahanan. Tak lain dan tak bukan yakni untuk mengembangkan berbagai jenis rampur seperti infantry fighting vehicle, infantry support vehicle, tank amphibie, angkut personel amphibie dan kawan-kawannya. Belajar sedikit dari F-35 yang dahulu harganya super mahal, tapi seiring banyaknya orderan harga F-35 pun semakin murah sob. Hal ini dikarenakan F-35 sudah break even point, atau istilahnya keadaan perusahaan di mana tingkat penjualan atau pendapatan yang diperoleh, dan model yang digunakan untuk menghasilkan modal berada dalam posisi yang sama. Sahabat sekalian, apalagi kini PT Pindad menggandeng Allison Transmission yang berbasis di Indianapolis. Allison Transmission merupakan perusahaan yang bergerak dalam komponen transmisi otomatis untuk kendaraan berat dan militer, nyatanya perusahaan ini merupakan pabrikan asal Amerika Serikat yang diklaim terbesar di dunia. Nah, kerjasama dua belah pihak ini tentu saja untuk meningkatkan kemampuan armada Teng Harimau. Jadi jangan panik, bagaimanapun kita juga berharap jika pemerintah Indonesia dapat dengan segera menyelesaikan ini. Selain itu, untuk kita tetaplah dukung karya anak bangsa. Semoga kedepannya alutsista karya anak bangsa bisa lebih berkualitas dan modern lagi tentunya. Buktikan jika visi PT Pindad untuk bisa menjadi perusahaan global terkemuka di bidang pertahanan dan keamanan serta produk industrial pada 2026 tercapai. Nah, jadi bagaimana menurut kalian sebagai pemerhati alutsista? Bolehlah komen di bawah sob. Oke, admin undur diri dulu, terima kasih. Terima kasih telah menonton!